Tutorial ini untuk kalian yang ingin tampil dengan alis yang lebih cantik Tetapi tetap natural dan pantas tanpa harus memakai makeup yang lain Seperti foundation, eyeshadow, dan lain-lainnya Hai darlings, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya Yuk kita mulai Oke, pensil alis Pensil alis yang saya gunakan itu sebenarnya yang biasa aja Yang diserut Pastikan diserut terlebih dahulu Sehingga pensil alis tersebut kuncing Atau kamu juga bisa pakai pensil alis yang sekarang sudah biasa di mana-mana ditemukan Yang seperti ini Biasanya double-ended Dan kalau dibuka Ujung satunya ada tiket alisnya atau spuli Dan ujung satunya ada pensil alisnya Yang bisa diputar Dan bentuknya tidak runcing Untuk tutorial ini kita juga butuh sikap alis Kalau tidak ada spuli Seperti ini spuli Bisa juga pakai kuas alis seperti ini Nah kali ini saya akan kasih dua option ya Option pertama bisa pakai kedua jenis pensil alis tersebut Tapi option pertama ini saya akan bentuk alis saya dulu Step ini sebenarnya sesuai teori banget ya Teori untuk bikin alis Dan biasanya ini juga dipraktekan oleh para mua-mua Setelah itu baru kita isi di tengah-tengahnya Kemudian sikat-sikat alis terutama di bagian depan atau di bagian dalam Ini fungsinya untuk meratakan warna alis Menghaluskan arsiran alis Dan juga membuatnya terlihat lebih natural Oh iya khusus di bagian dalam alis Untuk menggambarnya dan mengikatnya Harus ke arah atas ya Kira-kira jadinya seperti ini Bisa dilihat bedanya ya Kemudian saya ambil concealer sedikit aja Aplikasikan concealer di bawah alis Dengan menggunakan kuas yang ujungnya rata Tarik garis dengan concealer Tepat di bawah alis yang telah kita gambar Kalau sudah Ratakan concealer tersebut Dan tetap dengan ujung jari Supaya lebih menyatu dengan kulit kita Oke look pertama hasilnya seperti ini Saya suka yang rapi Tapi kok kayak ada yang kurang Kalau gak pakai apa-apa lain Untuk look yang kedua Saya pakai pinsil alis yang sudah diruncingkan Tapi pakai pinsil alis yang tadi juga bisa Saya juga coba sikat alis Pakai kuas alis ini Tapi jujur aja Favorit saya itu Untuk bikin alis ya Pakai spoolie Pakai sikat alis maupun spoolie Untuk look yang kedua ini Jangan lupa alis disikat-sikat terlebih dahulu Ke arah atas Dan juga untuk alis bagian luar ke arah samping Oke mari kita mulai menggambar Gambar alis dari alis bagian tengah Dengan posisi pinsil alis tengah lurus Gambar garis-garis halus yang menyerupai Helayan alis kita ke atas Semakin ke bagian tengah alis Semakin ke samping helayan-helayannya Untuk look atau cara yang kedua ini Kita gambar helayan alis satu persatu Dengan halus atau tidak Ditekan kencang-kencang pincil alisnya Mulai dari bagian dasar alis Di struk atau digambar Helai-helai ke atas Dan untuk bagian atas alis Struknya ke bawah Atau ditarik garisnya ke bawah Jadi intinya mengikuti Arah Helayan alis tumbuh secara natural Khusus untuk bagian belakang alis Bisa kita pertegas sedikit Dan kalau saya lebih suka Ujung alisnya runcing ya Setelah itu Tetap disikat-sikat Sama seperti Cara yang pertama Gunanya untuk menyikat-nyikat alis itu Agar terlihat Jauh lebih natural Believe me guys It really makes the difference Alis yang disikat-sikat Pakai spoolie Atau kalau pakai kuas Itu akan jauh terlihat Lebih natural Ulangi prosesnya Sampai kalian cukup puas Tapi Menurut saya Less is better Oke Sudah jadi alisnya Ini alis yang barusan kita bikin Menurutku ini emang kelihatannya lebih rustic Tetapi lebih natural Dan menurut aku udah Kalau misalkan gak mau pakai apa-apa lagi Misalkan gak mau foundation Gak mau Even gak mau eyeliner pun Ini cocok Nah sekarang kita bandingkan dengan alis yang pertama kali kita bikin Yang bagian bawahnya dirapihin pakai concealer Memang kelihatannya lebih rapih ya Tapi kayaknya ada yang kurang Kayaknya lebih cocok Kalau Kalau ada eyelinernya Nah Ini dia Kalau misalkan sudah aku kasih eyeliner Jadinya lebih cantik Karena atasnya rapih Dan mata kita juga Terbingkai dengan lebih dramatis oleh eyelinernya Kelihatan kan bedanya Nah tapi Untuk look kedua itu Juga bisa Kita pasangin eyeliner Dan gak akan aneh Karena Alisnya sendiri Sudah terlihat natural Oke kira-kira Mana yang lebih darling suka Yang nomor satu Atau yang nomor dua Sebenernya Tergantung kebutuhan Dan selera masing-masing ya Segini dulu Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Thanks for watching See you next time Sampai jumpa